bu kok sudah buka jam segini bu dan berapa sekarang bukanya setengah 10 ini hari ini menunya apa bu krengsengan sama asem-asem aku masih kumanan dah ini makan sini empat bungkus empat ya Oke itu apa itu jakingnya empat sekarang berapa Bu satu Rp30.000 yang ngantri sudah harap para perempuan semua wuih ini apa nih bro sekarang asem ya ya menemukan tak isi deh karek duduknya hehehe wena itu tuh ambik segotok wis dijamin kepedesan nih wuih lomboknya bilang kilo yuk telung puluh kilo wuih ya jelas gobyo sih hehehe Halo Rek ketemu mana ambik aku Budiano sukses aku iki lagi neng puncak permai utara Surabaya ating golek mangan awan neng warung pak gofar hahaha asli ini aku sebulak balik mangan warungnya pak gofar iki tapi awan iki aku janjian ambek Londo kampung ayo tidur bareng bareng engkau ya apa Londo kampung mangan masakane pak gofar sing puwedes pedes buangat iku tapi sak durung iku gawe koncok koncok abes yang lagi sepisaran nonton channel iki taaturi salam kenal su geng tepang langsung ngeklik tombol subscribe ambek lonceng notifikasi nih ojo lali follow pisan instagram ku at deteksi yaa ini aku lagi ngeteni Londo kampung sing api melu mangan bareng-bareng neng warung pak gofar iki ngetes ke saktyane mangan panganan pedes iki londokampung wistoko halo cak div halo ya apa kabare woi iya ini ga terlalu pedes kan ini ga enteng panganan suraboy salasisi paling pedes ya ayo dicoba aja naik pedes temen aku tak lo jok moleh dicoba sih dicoba sih hahaha iki ga deh rame ini ayo mlepuh 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 katak delo kan bilang bilang dino kontenmu pedes pedes mak ye ye iya jok so pedes iku ya kan dimana ya aku tolong minggu kak konten kemari dengan lorok iki mas teri pedes suraboya ini iya hehehe telon mari ini rasa nih i'll just maybe try a little bit oke ayy bro oke iki apa krengsengan ini iki krengsengan oh dino iki menu nya iyo berarti ini setiap hari menu nya bedo oke iki ole tempe iya ndok iki apa iki krengsengan ini jadi sapi berarti jadi sapi ini ini jenungnya sego krengsengan itu ada sego ini terus ada krengsengan ini krengsengan ini krengsengan ini maksudnya bumbu itu harus daging sapi ini krengsengan gak mesti ini ada ayam ada sapi ada ndok oke nah kebetulan pak gofar ini karena temanya kuliner pedas krengsengan ini digayai pedas oke aduh kok rado waduh ya ini pedas apa sih ini sebenarnya tau nya pak mak yeye ya pasti sampai itu pedas ini menurutku mak yeye itu ya pedas tapi saya ada gurih gurih betul tapi pak gofar ini pedas next level ya papa ini gak ha ha ya paling aku tak makan tempe ha 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 tapi yang aku pas yang yeye mengane kan cepet-cepet iya mengane kepedesan aku ini kan jam rongja gak apa-apa ya berarti ini alon-alon itu pedasin tambah ilang ya iya iya ini tak tekak nih pisan boso jawa nya sak londok kampungnya penkapu rek di ee gak sebetul boso boso Indonesia iya ha 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 iya itu gak ditesui itu patang jam iya gak sebetul tok wali sebetul tok patang jam terjemahan boso jawa yang bahasa indonesia ayo makan si aja oke 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 ayo tim ini sih ayo tim ini sih waduh sampai langsung yang sambeli iya ayo 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 gak sambel di senggol-senggol yang anu nih oke yuk bismillahirrahmanirrahim hmm hmm aku sangat suka tempe hmm kok punya sih kriuknya nah yang Australia ada tempe ya ah ya ada tapi nang suaranya biasa gak suaranya oh suaranya asial yang durung kroso apa sih lu kan ini ini gak pedes kan tempe sampai ini ini loh coba sentuhkan sentuhkan sedikit oke ya tapi rasa Allah mengelosok krosok krosok ini mulai tapi enak 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 apa yang pasaknya Audi sedap sedupi Hai Oke uh iya pedas baru saksen naik terus level nambah temen mana hahaha hahaha Nenek Australia ada orang kepedesan keringatan itu jenisnya apa ada istilahnya itu apa 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 Nenek Surabaya kan sampai gobyos ya bener keringatkan sampai gobyos sweating sweating heavily gitu ya keringatkan dros hahaha ini sampai sinaw bosong inggris yang ahli ini Rek Daging sapi ini dulu ntar pasang ini bener-bener home cooking ya rasa ya iya masakan rumahan tapi khusus gawe sing selera pedas lah ini salah sih sih warung paling merame sehingga aku tahu dulu ya iya apa mana ini daerannya ke perumahan seapa ngiro yang warung sing nyelempit gini kalau ada panganan sing pedasnya kayak gini tapi oke penggemari eh ayo ini yang keringat gobyos mulai langsung gobyos bodas banget ini panjangnya ini apa kontennya beda ya biasanya nengoknya sampai yang kadu makan nyantai nyantai ngomongin titik ngomongin titik dinikmati kayaknya ngomongin ini kudu ngobrol sampe cak londo hmm hmm wah isok lah isok 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 eh ini penontonnya sampean ya iya duit jeneng gak biasanya aku yang ngomong temen-temen sih ini penontonmu ya apa celukannya kok ini arek ya sapaan sayang arek arek ya ini jaman bihan dulur takai es ah dulur tapi kurang natural iya 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 enak arek arek suraboy arek suraboy ya iya apa oh oke oke turung kroso ya masih kroso tapi wisk kroso tapi aku sejak gak ya konek kuliner aku ngeroso bedo tambah kuat hmm tako ini ya timpun rere emm jadi ben pedas selalu jagun iya kan wess gak tau jagun mana berarti saya ini mas adaptasi ya adaptasi katma iye iye iya katman itu oh iya jadi adaptasi pertama sing pedasnya enteng-entengan sego bebek hmm rata-rata kan sego bebek gak patah pedas iya terus mak yeye langsung mak lar terus ketemu pak gofar iya apa bener gak jari ku mau next level pedasnya emm tapi gak loro pedasnya buat aku ya sementara ya oh sementara tutup oma mbomane hahaha tutup oma aku biar saya siji eh apa iya pas muyu ooooh jadi sambalnya mengalir ke bawah iya lu biasanya kan lewat satu ya iya iya kurang ya bahasanya ini berarti punya mekanisme netralisir yang berbeda beda banget iya awalnya garuh iya iya aku kenal penyakit tau bebek kok kok panas kok panas taruh terus gak paham makan pedas lagi yuk 你在 wauw berarti pancian pembuangan kepedasannya lewat lewat urin lewat urin lewat burung perkutut hehehe wih tapi cak devik ini yang Surabaya ketahun pilihan 88 itu pindah Bandung 6 bulan yang Bandung lahirnya di Australia di pindah tahun setahun setengah Oh berarti dorong pate paham Australia Kak tapi kan pas kuliah kaya budaya-budaya Australia Oh nggak paham nggak paham bahasa nih ya nggak tiap kali kesana ada perbedaan slang baru-baru ngerti ya Pak kita aneh betahnya Indonesia atau Australia ini kan bapak ibuku tinggal di Surabaya gini rencananya mungkin kalau udah enggak tua mau balik jadi nih pas ditinggal orang tua pasti kangen bukan masalah negaranya kotanya orangnya nanti-nanti ngobrol karena pasti penontonku ya penasaran nanti sing subscribe lontok Kampung bisa yuk-yuk terus lodeh tapi acok merenek minggu sampai Senin sampai hari libur karena ya Pak Govan libur hehehe 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 hmm makanan Surabaya paling pedes yang pernah saya pernah coba menurutku ini hehehe setelah cuma ngerti Mark Wins kan oh Mark Wins itu bertengah Amerika itu ya betul yang tinggal di Thailand Thailand ya dia tahu di Surabaya ya saat dulu dia nama Yeye ke satu tempat lagi dia ngomong itu pakanan paling pedes apa itu? Pak Gita Pak Gita depan Gita? ke Dungdoro? Dungdoro karena itu kan memang custom bro hehehe jadi orang yang tuku itu bisa ngomong aku jangan lupa cabai piru bisa hehehe berguna itu diulek sisi-sisi karena yang Pak Yeye dan Pak Govan ini itu kan by default iya iya pedesnya kayak gini tapi Pak Yeye kan ada dua macam ya ada satu yang tambah gula itu tambah gula ini si tok tok ya ini si tok tok, pedes kropok tak? kropoknya durung nih man ini kurang saya memang kan ngomong hmm kalau kita makan tanpa kropok itu kayak adus sabunan aku sehilih sampai ngomong-ngong ya kan anak sing kurang kan lho gak lega adus sabunan itu saya pilih ya ngomong oke matur suun langsung lorong langsung lorong si tok keno keno si tok jepit dan ngisor hehehe asli ini kropok itu ya gawih kedok cak dev ini apa yang diimangan kepedesan kayak gini salah satu untuk menetralkan ya makan kropok ini oh hehehe yang londok kan biasa ngombe apa susu ngombe susu ya aku nanti semari makan aduh kok gak hilang ini langsung enggak pedes sih hehehe hehehe iya boh enggak pedes kan enggak pedes ini ini terlakan pakai kropok tapi tetap separuh lah ini ini iya oke saya suka tempe tempe ini bahasa inggris itu kan belajar kan atau tidak kan hmm ya sekolah kan SD, SMP, SMA, kuliah kan ada bahasa inggris kalau ngomong boleh, jika bahasa Inggrisan, paham? ya, paham kan aku ya, kadang-kadang ada konferensi di luar negeri aku ya bahasa Inggrisan speakernya bahasa Inggris terus awal Dewi presentasi ya bahasa Inggris wow ayo coba ya, satu menit, sampai presentasi ke penonton ya bahasa Inggris ayo waduh, ini challenge dadaan ya hahaha, aku kebo, bisa pakai ini-bisa aduh, so today I challenge by Mr. Dave Lontok Gampung right to describe this food to you, our audience this food is literally very very spicy literally, wow hahaha you know that Mr. Gopher is famous with its spicy food spicy food in Surabaya, wow and I can eat it oh, I'm so proud of myself hahaha you must very proud to yourself because you can accept this spicy food of Surabaya have you eaten Mie Gacuan before? Mie Gacuan, yes what level can you reach? I forget about the level, the highest level is 10, right? it's 10, right? I think I can handle until level 5 okay level 5 is pretty I've never tried it oh yeah? I've never gone there before, no I'm not brave enough but I've tried level 5 of free cheese, you know? no, oh, okay, okay fried chicken with spicy too and that's also spicy in Mie Gacuan? yeah, level 5 is make me almost die it's very very spicy is it, did you feel that when you were eating it? huh? or maybe a few hours later? when I'm eating it, the spicy is slowly building up yeah so is it in the throat? or is it more in the mouth? or in the stomach? in tongue oh, okay yeah, and then stomach oh, I'm so scared it's also very spicy so this Mr. Goffard's food, according to you, is not too spicy? no, it's spicy spicy? I have to eat it for maybe 20 minutes, yeah? to be able to finish it it's spicy, but it's like the salmon, right? it's as easy as to fry yeah what do you think about your English? I can't speak 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 whatever I can't speak I can't speak you know, my team is like my group and I can't speak Where is that? Amerika Singapura Amerika Singapura Mekah Madinah London dari semua makanan Pak Enak dimana aku masalah kalau misalnya yang London ya kan aku mesti ngoleh panganan iku patroannya parang singhalal panganan singhalal roto-roto ya toko Pakistan Malaysia Indonesia ngono kurang lebih ngono-ngono iku nasi biryani nasi lemak musuh sampai pas neng London nggak nyoba iku fish and chip iya nyoba-nyoba tapi mau campur ini seko ha 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 fish and chip and rice wess aku wess nyerah nggak nyerah gue nunggungnya ya apa ini wess mandeknya ya dari mana nggak apa-apa enggak kok dinteknya resiko tunggu 15 menit berarti wong simangan kini kuat beres kabu yuk mm-mm enggak tepat dikari Surabaya ya dan memang bener jari-jari saya pencetifsi makannya kini kebanyakan ya wong Surabaya Barat kini ya dikisah porsi porsi telung Pulew ini telung Pulew ya jadi menulis opway iku dikisah porsi telung Pulew misalnya enggak pengen nonok doke berarti dagingnya atau ayamnya ditambahi untuk membuat satu porsi ini layak dihargai 30.000 ditambahin garang asem ditambah garang asem ya isok air ngomong misalnya garang asem tambah krengsengan mau yang harga 30.000 atau yang nambah kalau yang nambah ya berarti nambah lagi beda berarti garang asem 30.000 dapet daging apa enggak nasi garang asem itu terbuat dari daging sapi orang balungan ya oke terus kuai ku komplang-komplang komplang-komplang komplang komplang misalnya kayak kuah soto ayam sing-sik neng panci ku kuai kakeh terus isi nengku kodong berambang ke macam-macam bumbu kueku ono santan Degu munggah yang dokur enggak nyanyi komplang-komplang komplang komplang-komplang tapi mau ternyata Cak Dave Londo Kampung terbukti iso menghandle masakannya Pak Goffar pedesnya itu next level yang aku ngomong tapi dari Cak Dave ada panganan Lian yang Surabaya yang lebih pedes jenangnya depot gitu tapi saya jari depot gitu tapi gak apa-apa ini depot gitu tapi jaluk lomboknya separuh Oh ya tapi neng depot gitu atau warung-warung lianes yang berbasis nyambel on the spot itu level pedes misalnya pingin lombok eh sepuluh lombok eh Satus boleh ya enggak lah ikut ngepuluh diri eh Cak Dave panganan apa panganan asli Australis yang paling enggak seneng soalnya ini panganan Australia ku hampir enggak ada yang asli dari Australia iya soalnya Dewang Australia kan buangan orang Inggris bian kan jadi wis melok-melok egi yovision chip tuh banyak kayak Inggris ya Inggris tahu makan daging kangguru nggak tahu tahu nggak enak murah dan nggak enak eh mirip sapi eh eh tapi kan enak tapi bayangin bayangin itu teksturnya kayak sapi tapi rasanya beda enggak menurutku yorodok sedikit halot aku tahu nyoba tahu nyoba yang Sydney waktu itu tahu neng Australia barangnya Sydney lah kayak neng Sydney tok durung neng Australia bentuknya apa aku kan makan iya digawe kaya kaya stik neng restoran oh itu enggak tahu aku iya aku aku kan guru cuma tapi kan sendiri di rumah konek Australis yang paling penuh asaran apa ya kita aneh dengan bergabung aku tekorek Australiku neng hotel buriku iku orang panganan Malaysia terus melaku Sydney ketemu bebek kasbet Surabaya akhirnya aku takon koncoku singarek Sydney neng kini ono gak sing jodolan kangguru kangguru tipa yono dan ternyata kurang populer kurang populer ya aku tahu nyoba memenuhi rasa penasaran aneh sih menurutku rasanya aku setuju aneh rasanya Oke Cadev suwanya wes kunjungan balik neng channelku sami-sami dua minggu lalu aku dola neng channelmu seiki Cadev kunjungan balesan neng channel Budiyono sukses kocok pisang-pisang ini gimana ya gimana ya aku udah belajar akit aku sampe aneh kita kuliner jawa timur Surabaya aku ya pengen belajar anu pengen memperlancar bahasa inggris aja nih konten kapan-kapan bahasa inggris-an ya sure oh sure we can do that yeah yeah we can do that yeah okay when let's go disini siapa yang sih bayarin hahaha it's okay no problem melbourne-nya ya kan aku iya melbourne ya 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 have you been in Melbourne before not yet not yet only yeah I've been in Sydney once onche 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 I've been in Sydney onche hahaha oke rekson ya wis nonton videoku ambet Cadev lombok hahaha lombok kampung lombok kampung aku tahu London Kampung Rondo Kampung saiki Lombok Kampung video ku ambet Cadev londok kampung naik amakmu seneng aja Lali like comment share ambek subscribe naik awak mudurung tetap sehat tetap semangat tetap berpikir positif terus berbuat baik dan tetap berhati Indonesia semoga kita semuanya semakin sukses Merdeka 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 tak lift tak tentu semakin sukses Merdeka